Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Saudara rumah kontrakan lima pintu yang berlokasi di jalan Naga Tenggarong hangus terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang serta bangunan bermaterial kayu membuat api cepat membesar. Kebakaran terjadi di jalan Naga RT21 kecamatan Tenggarong. Bangunan kontrakan lima pintu hangus terbakar beserta tiga warung klontongan. Api cepat membesar karena cuaca yang panas dan berangin kencang. Selain itu, bangunan bermaterial kayu membuat api cepat menjalar dengan sangat cepat ke bangunan lain. Salah satu saksi mata Wahyudi mengatakan awalnya ia mendengar teriakan warga sekitar setelah api membesar. Warga sekitar hanya sempat menyiram dengan peralatan seadanya agar tidak meluas. Namun karena kecepatan angin, api tak bisa dikendalikan sehingga menyambar ke bangunan lain. Kapolsek Tenggarong AKP Yasir menerima informasi dari warga adanya kebakaran dari rumah asal mula api. Namun setelah ditinjau terjadi cekcok antara pasutri yang tinggal di rumah itu. Dan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait musibah ini. Yasir menambahkan tak ada korban dalam musibah kebakaran ini selain satu bangunan dan tiga warung klontongan. Setidaknya ada tiga unit kendaraan roda dua ikut hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam petugas berjibaku menyemprot sumber api. Dengan mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran dibantu masyarakat sekitar. Rahmatidaya Terkutai Kartanegara melaporkan. Dinas Perhubungan Kalimantan Utara melakukan kegiatan ramcek atau pengecekan fisik dan alat keselamatan kapal. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang kapal jelang mudik lebaran tahun ini. Di sisi lain, Kepala Saksi Kepelabuhan Distrib Kaltara, Fernando Rico Lolowang, menyampaikan, selain aspek keselamatan, ada hal lain yang perlu diperhatikan saat kegiatan ramcek, yakni kelengkapan surat atau administrasi kapal. Sementara terkait kendala, perwakilan DPRD wilayah 17 Kaltim Kaltara, Wiwin Zainuddin, mengatakan sejauh ini kegiatan ramcek dan aktivitas pelayaran yang ada di pelabuhan ini lancar dan aman. Untuk di pelabuhan Speedkayan II Tanjung Selor, Dinas Perhubungan Kalimantan Utara akan melakukan kegiatan ramcek ke-23 armada kapal demi memastikan kenyamanan penumpang yang hendak mudik jelang idul fitri 1443 ceria. Helma Maji dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara melaporkan. Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah dari sektor usaha sarang burung walet. Sebab potensi sarang burung walet di Kaltara yang cukup besar dan Pemprov segera akan membuat payung hukum dalam bentuk peraturan daerah atau PERDA. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mulai menjajaki potensi pajak daerah dari sektor usaha sarang burung walet. Sebab jika dikalkulasi, potensi penerimaan pajak dari sektor usaha ini sangat besar mendatangkan PAD. Jika dilihat saat ini, realisasi dari penerimaan sektor sarang burung walet masih sangat minim. Bahkan pemerintah Kabupaten Kota kurang memaksimalkan sektor tersebut karena belum adanya payung hukum. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan segera mengeluarkan PERDA terkait pemungutan pajak sarang burung walet. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, saat ini pemerintah di Kabupaten Kota juga masih kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak sarang burung walet karena masa panen yang tidak tetap dan pelaku usaha juga tidak taat dalam melaporkan hasil panen. Hal itu nantinya akan menjadi fokus utama saat Pemprov akan membuat payung hukum terkait sarang burung walet. Pemprov Kaltara juga berencana membuat regulasi terkait penarikan pajak dari sektor usaha sarang burung walet. Hal itu sekaligus sebagai bentuk optimalisasi PAD dan juga untuk menyamakan tarif penarikan pajak di Kabupaten Kota. Pajak daerah dari sektor usaha burung walet ini nantinya akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kota. Optimalisasi sektor pajak burung walet pun juga diharapkan akan semakin transparan dalam perizinan dan proses jual-beli. Nantinya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan bekerja sama dengan pihak Balai Karantina Pertanian agar pola pemasaran dan legalitas produk bisa cepat dan terlindungi. Mohamad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aisy Gunadim Wakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!